Intro Selamat datang di V-Factor Indonesia Ajang unjuk karya dan kompetensi bagi para peserta didik vokasi Pada episode kali ini akan hadir kolaborasi dengan tema lingkungan dari SMK26 Jakarta Menghadirkan Game Kesatria Bumi Motor listrik dari SMKN 1 Lingsar Lombok Barat Make Up Karakter Hewan dari LKP Desi Education Banyuwangi Tosabi dari SMKN 4 Kepahia Dan Towel Art dari LKP Gerida Wisata yang pastinya sayang untuk dilewatkan Masih di V-Factor Indonesia Masih sama saya Eddie Brokoli dan 5 komentator yang keren-keren Masih ada Baby Romeo, ada Rahmet Ababil, ada Arafah, ada Balalah Timoti Dan di ujung ada pergantian pemain ini Kita perkenalkan dulu Ya dari Kemdikbud sekarang ada Bapak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Bapak Dr. Ahmad Sawfi SSIMSC Boleh tepuk tangan buat Pak Sawfi Penampilan berikutnya akan menghadirkan 4 penampil sekaligus dalam satu tema yang sama Karena semuanya bertemakan lingkungan dan alam Mereka datang dari SMKN 26 Jakarta, LKP Desi Education, SMKN 4 Kepahia Dan SMKN 1 Lingsar Kita ikuti penampilannya Kami ingin menampilkan make up karakter kehidupan biota laut Awalnya game ini dibuat untuk keperluan lomba entrepreneur dari alumni angkatan kami Mereka mendapatkan juara Kemudian mereka masuk lagi ke tingkat nasional dalam ajang KKSI atau Camp Kreatif Seluruh Indonesia Tosabi adalah sebuah tong sampah yang bisa bicara Tosabi ini kami buat untuk media penanaman budaya membuang sampah pada tempatnya Tujuan karya kami ini adalah mengatasi masalah sampah dengan energi yang ramah Terima kasih telah menonton! 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 Masih by the way kalau towel art kayak gini bikinnya? Kalau untuk towel art sendiri kan ada banyak karakter ya. Kalau untuk satu karakter itu kita bisa buat dalam waktu 2 sampai 3 menit. Kalau untuk satu karakter seperti ini saja. Misalkan ini sih, ini bebek atau angsa? Itu angsa. Tapi itu kepalanya kayak kepala ular ya? Kayak kobra deh itu. Ini memang itu angsa. Ini 3 menit doang? Iya 3 menit untuk memimpin satu karakter. Oke coba kalau Arafah bikin berapa menit? Menit 2 menit, coba 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 coba. Kayaknya emang cocoknya anak perhotelan sih. Soalnya kayak aku tuh di rumah sering juga tuh kayak gini-gini. Tapi dari kertas kan? Iya coba coba, bisa tolong diajarkan gak? Bisa tolong diajarkan gak Arafah? Bunga atau angsa? Oh kalau bunga lama harus disiram dulu. Haduk, haduk bunga. Gimana Kak? Angsa, angsa oke. Sekar kalau bisa ini buka jasa saya bikin-bikin ginian. Apa? Ini bikin-bikin ginian. Ih letoi banget. Selalu jadi ke belalaik aja. Nah kalau ini udah kayak inian. Tau gak? Apa tuh? Pari, ikan pari. Nah ini aja bikin. Ikan pari yang anak durhaka itu. Ikutin ya. Ini anduklinya bisa di pasar ya guys. 15 ribu. Gak nanya. Dibagi 2. Ya hati-hati kok ini. Kamu kan kerjaan lu juga tadi. Diikutin dong. Ayo lupa jadi kingkong ntar loh Ayo. Ini ditahan. Nih guys liatin guys. Gimana gimana? Gebuknya gimana? Gini ya. Kurang dari 3 menit malah berhasil membuat tangan. Kita beli tepuk tangan. Terima kasih Arafas sudah mencoba biar kita jelas. Ya tepuk tangan buat dia. Oke. Berarti kedepannya mungkin gak menurut kalian hotel bisa melakukan video mapping di kamar. Ya kan? Jadi satu hal yang unik nanti di hotel, kita masuk ke kamarnya video mapping. Ya kan? Jadi kita tadi bisa melihat itu. Kita kalau masuk ke kamarnya jadi ada video mappingnya gitu. Itu jadi luar biasa tadi tuh. Kalau kita bicara lembaga kursus pelatihan, ada 17 ribu lembaga kursus dan pelatihan se-Indonesia. Jadi iya. Jadi dari kursus kecantikan, kemudian kursus bartender segala macam. Terbasuk yang berhubungan dengan hotel dan kapal pesiar seperti itu. Kemampuan kita untuk mengasah diri itu terutama di bidang perhotelan seperti ini, hospitality. Terus menggabungkan antara keindahan kamar, tata lampu dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan nilai jual atau nilai tawar hasil kerja itu akan menjadi lebih tinggi lagi. Menarik. Iya. Kalau pernah perniknya, kalau gue kan laki, gue mah suka nih sama apa yang dikerjakan oleh pihak hotel dengan surprise-surprise-nya, handuk di Aja Artowo ini. Kalau suatu saat tiba-tiba ada video mapping, gue juga bakal ya suka lah dengan suguhan-suguhan hotel gitu. Iya, bisa jadi kayak tiba-tiba lo kemana gitu ya, terus ada di mana gitu kan. Iya kan, bisa melihat tujuh keajaiban dunia di kamar. Tiba-tiba di tempat tidur, ada daerah. Pake lampunya baby terus kembang-kembang semua. Iya perasaannya sebelum tampil kita pasti tegang, kita takut kalau menampilkannya tidak sesuai yang pertama kita pikirkan. Iya tantangannya karena ini pertama kali buat kita, jadi mungkin kita masih deg-degan gitu. Terima kasih semua, jangan lupa dukung kami dan saksikan V-Factor. Terima kasih telah menyaksikan V-Factor Indonesia. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan ujuk karya dan kompetensi yang luar biasa lainnya.